Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi teman-teman yang membeli Gate drive dari kami Yang unlimited storage Teman-teman bisa memindahkan Berkas Gate drive yang berakhiran At gmail.com Itu ke drive yang unlimited Nah Teman-teman yang pertama kali Itu harus Membuat yang namanya share drive Silahkan teman-teman login Menggunakan akun Yang Teman-teman pesan dari kami Kemudian silahkan pilih share drive Kemudian klik create a share drive Nah disini teman-teman Untuk drive Yang di share Itu mau diberi nama apa Misalkan Anika Full Drive Misalkan Anika unlimited drive Itu juga bisa Dan silahkan Atau mungkin anika Drive Yang pendek aja Create Nah kalau sudah di create Silahkan Nanti akan terbuka seperti ini Jadi kalau di klik Share drive Nanti tampilan seperti ini Silahkan di klik dua kali Ini masih ada satu personal Teman-teman harus memasukkan Akun Google drive Yang berakhiran At gmail.com Yang memiliki Akses hanya 15 giga ya Kalau yang free Itu ya Klik manage member Silahkan Dimasukkan Disini saya memiliki Akun Akun free Dari Gmail Nanti akan muncul Disini Nah ini Kemudian Nah disini teman-teman ada Beberapa pilihan Teman-teman pastikan Bahwasannya teman-teman Betul-betul Memilih Pilihan ini Dan Orangnya memang paham Betul Tentang Apa Apa yang Dia kerjakan nanti Jadi yang pertama adalah Viewer Viewer itu hanya bisa melihat Isi draftnya saja Commenter ya Hanya bisa mengomentari Contributor Nah ini Contributor Ini hanya bisa Add and edit file Jadi hanya bisa memasukkan Dan mengedit file saja Kemudian kalau Content manager Nah content manager ini Bisa Add Bisa mengedit Bisa memindah Dan bisa menghapus file Nah ini pastikan Karena bisa menghapus file Artinya google drive semua itu Walaupun miliknya orang lain Nanti bisa menghapus Kalau di drive bersama Selama Dia Dimasukkan Jadi member Kemudian manager Manager ini level yang paling tinggi Jadi Bisa memanage content Nantinya bisa Add Edit Move And delete file Bisa People People itu bisa menambah orang Dan bisa men-setting Nah ini Nah pastikan kalau manager itu Yang mengelola Akun G-drift unlimited Nah karena Ini Saya yang mengelola akun G-drift unlimited Berarti saya milih yang Manager Kalau misalkan Pengen dibagikan ke orang Tapi orang hanya bisa Meng-add dan meng-edit saja Pilih saja Contributor Itu lebih aman Karena berkasnya tidak akan dihapus Nah kelebihannya Joklin 12atgmail.com ini adalah Akun free yang memiliki Akses hanya 15GB Nanti kalau dimasukkan ini Sudah memiliki akses Full Unlimited juga Kemudian klik Send Share Any Why Nah Setelah ini jadi Sudah dimasukkan Bagaimana cara Mem-makeup akun yang Google Drive yang lama Silahkan teman-teman masuk di Google Drive teman-teman Yang free Saya memiliki akun Joklin 12atgmail.com Silahkan masukkan passwordnya Teman-teman Nah teman-teman Perhatikan bahwa Disini adalah Akun saya Dengan nama Joklin 12atgmail.com Ini adalah akun free Disini Saya asumsikan Memiliki data Yang ingin saya pindah Di Google Drive Yang ukurannya Lebih besar Nah perhatikan Teman-teman Disini akan ada Tambahan Namanya Share Drive Nah share drive ini Ini yang Yang kita Buat tadi ya Ini adalah Anika Drive Ya Yang saya buat Disini Nah ini Anika Drive ini Nah ini sama Klik dua kali Nah Nah nanti Inilah Nanti kita akan Masukkan Yang File My Drive ini Kita masukkan Disini Nah Misalkan ya Teman-teman Perhatikan Bahwa disini Teman-teman Tidak bisa Memindahkan Klik kanan Move to Memindahkan Folder ya Itu teman-teman Tidak bisa Nah ini Di kunci Berarti Teman-teman Kalau misalkan Disini punya folder Misalkan ini Foldernya adalah Film Film-film ya Teman-teman harus Membuat folder disini dulu Dengan nama yang sama Ya Jadi disini Saya akan buat New Folder Saya buat nama Sama Film Film Nah setelah jadi Foldernya Silahkan teman-teman Kembali ke My Drive Kemudian Buka Film-film disini Silahkan teman-teman Bisa menyeleksi Banyak ya Klik kanan Move to Kemudian Di Back Di back lagi Pilih yang Share Drive Nah disini Bisa kebuka Anika Drive Buka yang Film-film Klik Move here Move Nah teman-teman Bisa menyeleksi Banyak ya Silahkan Seperti copy paste Silahkan teman-teman Memindahkannya Seperti itu Nah kalau saya buka Disini sudah ada isinya Nah Ini sudah dipindah Ke anika Drive Di Isinya Drive Drive Apa namanya Drive Bersama Kalau misalkan Teman-teman mau Memindahkan di Khusus Disini Ya caranya Teman-teman Tinggal di Buka Ya Kemudian di Move ya Nah di klik My Drive Di klik Move here Move Nah Sudah masuk disini Ini adalah Drive teman-teman Kemudian yang disini Sudah Tidak ada Yang di joklin Nah Cara memindahkannya Seperti itu Teman-teman Ya memang sedikit ribet Tetapi Ya memang Seperti itu Jadi tidak Tidak bisa Teman-teman Memindahkan Secara Instan Memang harus di Copy paste Jadi seperti teman-teman Misalkan Saya punya Flashdisk Mau saya pindahkan Ke flashdisk yang lain Ya teman-teman harus Copy paste Kemudian Copy Kemudian di paste Di flashdisk yang Lain Seperti itu Sama Seperti di google drive Juga seperti itu Hanya saja langkahnya Google drive itu Dua kali Dimasukkan di share drive dulu Setelah itu Di Google drive yang Unlimited ini Pindahkan saja Di Situ Mungkin Kayak gitu teman-teman Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan terima kasih